11 korban ditemukan di TKP yang sama di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar Negara, Jawa Tengah. Satu berhasil diidentifikasi, sembilan tidak berhasil diidentifikasi karena kondisinya yang tinggal tulang belulang. Sementara dua lainnya masih dalam proses otopsi. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk ke TKP Pembunuhan Berantai Mbah Selamet di Banjar Negara. Kita harus melewati perkebunan seperti ini terlebih dahulu. Nah, di situ adalah tempat tujuan kita, TKP di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar Negara, Jawa Tengah. Kalau kita lihat dari pinggir jalan, jalan raya tadi, jaraknya sekitar 300 meter. Saya akan mengajak Anda melihat seperti apa TKP di sana. Tadi, pemirsa ini adalah salah satu lubang yang digunakan untuk mengubur salah satu korban dari Mbah Selamet. Ini berdasarkan informasi, ini adalah salah satu korban yang termasuk dari sembilan korban yang sudah dimakamkan ketika ditemukan sudah tulang belulang sehingga tidak bisa diidentifikasi identitasnya. Namun, dari sembilan korban tersebut, ini ditemukan bahwa tiga perempuan dan sisanya enam adalah laki-laki. Hingga saat ini, dapat kami konfirmasi ada 12 korban dari kasus pembunuhan berantai di Banjar Negara, Mbah Selamet. Di mana yang pertama, berinisial PO, warga Sukabumi Jawa Barat, sudah dikembalikan kepada pihak keluarganya. Inilah yang membuka, sehingga kasus ini dapat diketahui oleh pihak kepolisian. Kemudian, sembilan lainnya ditemukan di lokasi yang sama di sini. Ini tampaknya tidak bisa diidentifikasi karena sudah berupa kerangka, sehingga sudah dimakamkan di pemakaman umum dekat dengan TKP sekitar jaraknya sekitar 300 meter. Kemudian, dua berikutnya, ini baru saja ditemukan pemirsa. Ini diidentifikasi satu laki-laki dan satu perempuan, meskipun untuk konfirmasi resminya, ini masih menunggu hasil dari otopsi. Saya akan menunjukkan kepada Anda, di sebelah kiri saya, pemirsa Anda lihat, di situ adalah hutan. Nah, di balik hutan tersebut, itu adalah rumah dari Mbah Selamet. Jadi, Mbah Selamet menyebutkan bahwa sekitar pukul 4 sore, dia akan membawa korbannya kemari. Jaraknya ini sekitar 100 hingga 200 meter, menggunakan motor pribadi dari Mbah Selamet, kemudian akan diajak ngobrol. Ini merupakan suatu ritual untuk menggandakan uang. Setelah itu, sekitar pukul setengah 8 malam, korban akan diberi minuman yang sudah diberi campuran apotas dan obat penenang. Kemudian setelah melihat atau memastikan bahwa korbannya sudah meninggal dunia, Mbah Selamet membuat lubang untuk mengubur dari korban-korbannya. Sementara masih ada 12, meskipun dari pihak kepolisian masih terus mencari, seperti masih mencari, tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Memang ini bedanya sedikit sulit pemirsa, apalagi kalau memang setelah hujan begitu, tanahnya memang cukup sulit, sehingga memang ini cukup menyulitkan dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi dan juga mencari korban-korban lainnya dan juga pastinya terbatas hanya dapat dilakukan pagi hingga siang dan sore hari saja. Kemudian kami juga sempat berbincang dengan sejumlah tetangga Mbah Selamet yang menyatakan bahwa Mbah Selamet ini memang tinggal di situ sejak tahun 2020, kemudian tidak terlalu banyak berbincang dengan tetangga sekitar dan berikut adalah sedikit cuplikan wawancara kami bersahabat dengan tetangga Mbah Selamet. Ya saya enggak tahu sih yang kondisi ini enggak terkenal. Enggak terkenal, Kak. Yang mengenai orang jauh-jauh. Saya enggak pernah itu sih, paham? Banyak. Orangnya yang luar Jawa-luar Jawa. Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Enggak pernah lewat, memang ya? Kalau siang itu? Kalau siang enggak pernah lewat? Enggak pernah berkebun. Enggak. Yang saya tahu enggak, yang berkebun itu Bapak sama ibunya. Karena Pak Selamannya enggak pernah tahu ya? Kalau Pak, siapa namanya? Enggak pernah tahu. Nah, Pak Mirsa, untuk proses penjadikan sendiri masih terus berlangsung, termasuk proses otopsi untuk dua jenazah yang baru saja ditemukan, tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Kemudian sembilan yang sudah dimakamkan, tidak menutup kemungkinan nanti akan digali kembali, apabila memang proses identifikasi ini masih diperlukan. Dan dari pihak Polres Bajar Negara juga membuka kesempatan apabila ada yang merasa kehilangan keluarganya. Kemarin sempat dari Palembang, ada yang datang kemari untuk mengecek apakah keluarga yang hilang, termasuk salah satu dari kedua belas korban, tapi ternyata bukan, sehingga diputuskan sembilan korban tersebut akhirnya dikuburkan. Kita akan pantau langsung, kita akan pantau lebih lanjut, Pemirsa, seperti apa perkembangan kasus ini dan kita masih menunggu hasil dari otopsi. Dari Kabupaten Bajar Negara, Reida Pulpi, Dovia Andriana, MGM.